Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulur-dulur, saya akan memperkenalkan tentang pengisian rapot online dengan menggunakan tenaga robot Dan itu langkah-langkahnya bagaimana akan saya ulas mulai hari ini Yang pertama kita siapkan datanya, data rapot online Saya kasih contoh saja, umumnya kelas ini kita buka Jadi namanya kita siapkan di rapot online itu Kita mau pilih kelas apa Setelah kita mau mengisi apa, pengetahuan atau keterampilan Saya ambil contoh saja, keterampilan Kita keterampilan Kita pilih Setelah kita pilih keterampilan Kita menyiapkan Ini ada praktek, kutupulio, proyek Kita pilih yang kutupulio Di kutupulio ini ada 13 KD Jadi KD1, KD2, KD3 Semuanya KD ini harus terisi angka Baik angka 0 maupun angka nilai Kalau tidak ada nilai, maka KD-nya diisi 0 Diisi di mana, langkah berikutnya Kalau sudah tahu jumlah KD-nya Langkah berikutnya kita buka Excel Ini tadi yang sudah Ini saya besarkan Tadi saya ambil contoh yang Yang kutupulio Kutupulio ini Ini kan tadi kan ada 13 KD Maka ini saya isi semuanya KD1, KD13 Kenapa KD1 ada 0, 0, 0, 0 Ini berarti sudah di-upload di semester 1 Semester keduanya berarti yang ada nilainya ini Jadi harus diisi semuanya Kalau sudah, sudah nilai dalam bidang sudah disiapkan Sekarang kita buka aplikasinya Langkah ketiga kita buka aplikasinya Ini adalah aplikasi pengisian rapot Klik Kemudian ini di-klik Di-klik Yang terlangkah berikutnya Klik turn Maka akan tampil aplikasi ini Setelah tampil ini Kita masukkan nanti nilainya Di-klik sini Kita buka Excel-nya lagi Kita buka Excel Kita block Kita block Selanjutnya kita klik Shift atau Ctrl-C Ctrl-C kita klik Kemudian Dimasukkan di Ctrl-V Di sini Setelah terisi di sini Kita klik Rapotku Kemudian di sini ada Ada cepat Ada sedang Ada lamban Saya kasih contoh yang cepat Mungkin dulu-dulu kan sukanya yang cepat Maka saya pilih yang cepat saja Pilih cepat Kemudian kita pilih namanya tadi Kita block namanya ini Nama kita pilih Kemudian Ini klik Pilih Kemudian klik mulai Ketika klik mulai Maka mouse tidak boleh dipakai Sementara aktualian Tidak bisa double Ini khusus Hanya untuk mengupload nilai Tidak boleh Nah ini sedang berjalan Kalau internetnya bagus Maka akan berjalan cepat Dan bisa cepat terisi Tetapi kalau internetnya jaringannya tidak bagus Maka akan muncul error Muncul error itu terisi Tapi tidak sesuai dengan Urutan-urutan nilai yang kita buat Bisa meloncat-loncat Itu efeknya Kalau jaringan tidak Normal Atau tidak stabil Mari kita tunggu Ini proses pengisian Kecepatan ini tergantung Satu Kemuatan server Kalau Kalau sama-sama digunakan Semuanya mengupload nilai Maka bisa lamban Maka kita cari waktu Yang jarang orang mengupload Maka bisa cepat Terisi Yang kedua Kemungkinan juga Jaringan internetnya Ini Sangat mudah kan Semuanya Jadi kita siapkan Dalam bentuk Excelnya dulu Nanti Dulur-dulur bisa langsung Mengupload Dengan menggunakan tenaga robot Ini adalah Ilmu yang saya dapatkan Dari teman saya Jadi Teman saya itu mengajari saya Artinya saya share ke teman-teman Dari ketua KPROP dan ketua KTU Yang telah mengajari saya Ini saya tularkan ke teman-teman Mungkin bermanfaat Bisa ditiru Ini tinggal nunggu aja Ketika nunggu ini Tidak boleh Mosnya Tidak boleh digerakkan Atau Buka aplikasi lain Karena jika Mosnya kita gerakkan Atau buka aplikasi lain Akan berhenti Robotnya itu Jadi secara otomatis Akan berhenti Tidak bisa terupload Nilai yang kita Yang kita masukkan itu Maka kita nunggu Nunggu nya berapa menit Ya tergantung di jaringannya Kalau jaringan bagus Kalau lagi sepi Ya cepat Ini mungkin Banyak yang mengupload nilai Maka Belum muncul biru Kalau sudah terupload Maka akan tampil Warna biru Atau warna hijau Ini kayaknya yang Yoten agak kesal Agak capek tangannya Karena lama Masih tunggu ini Kurang Jumlah siswa Yang kagak Contohnya ada 40 siswa 40 siswa Dan kardinya 13 Maka membutuhkan Waktu yang lama Kalau mungkin kardinya Sedikit 10 Atau bulan Lebih kebar Yang ketika ada bunyi Klakson titit Itu berarti Sudah meradakan Sudah masuk Tapi belum terupload Kalau sudah terupload Sudah ada warna hijau Ini masih dalam Masih dalam proses Belum muncul Ini kenapa Kalau lama Yang saya ceritakan tadi Ada Banyak kemungkinan Yang pertama Karena sama Karena sama-sama Semua buruk Kebangunan upload Kemudian yang kedua Jaringannya Internetnya Juga Kecepatannya Atau tidak stabil Maka Bisa Lama Terupload Yang ini Kita tinggal nunggu Sampai warna Warna hijau Kalau warna hijau Sudah deal Sudah terupload Tapi kalau proses Kayak begini Belum terupload Masih dalam proses Demikian Yang bisa Saya sampaikan Mudah-mudahan Sedikit ini Bermanfaat Lebih dulu Semuanya Dan saya ucapkan Terima kasih Pak Kaprok Pak Adi Setelah mengajari Kita Semuanya Semoga bermanfaat Akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh